Sama sore teman-teman kita akan lanjutkan pembelajaran kita membuat undangan menggunakan Microsoft Word Ini tampilannya seperti ini Ungu elegan teman-teman yang mau silahkan absen di komentar Kita langsung saja pada tutorialnya Sebelum dimulai histori dari desain ini pada saat admin mendownload admin ambil Ini dari prepik.com dengan lisensi free tentunya boleh digunakan tetapi harus menggunakan atribut Jadi nanti di dalam desain anda jika ingin menggunakan desain ini harus menggunakan tanda atau atribut desain by prepik.com Pond yang saya ambil yang saya gunakan disini adalah serabi pond Ini admin membelinya langsung di hasta tipe Oke dan untuk gambar admin ambil langsung dari pexel.com Gambar gratis boleh digunakan tentunya tidak keluar dengan aturan lisensinya Kita langsung saja pada tutorialnya Oke disini kita ambil dulu file lalu kita ambil blank teman-teman Setelah itu silahkan teman-teman masuk di layout lalu masuk saja Seperti biasa kita atur menjadi A4 Setelah itu kita pilih margin ya di custom margin Disini mohon diperhatikan juga bahwa memang untuk satuannya harus centimeter Kalau misalkan tidak bisa teman-teman bisa di klik ditulis centimeter ya Atau juga teman-teman bisa masuk di option di bawah Disini setelah di option kita bisa lihat di advance Kita scroll ke bawah dan di bawah ada satuannya ya Yaitu satuan centimeter tinggal di setting saja disini Oke kita lanjut kembali ke margin custom Kita masukkan 0,5 saja karena saya sudah menggunakan centimeter Jadi tinggal kita copy paste saja Oke setelah itu kita sudah punya blank seperti ini Selanjutnya kita buat sebuah frame ya Kita buat saja seperti ini Lalu kita drag teman-teman bisa di drag sampai ke bawah Bisa diperkirakan Tidak usah terlalu akurat ya Kita ambil saja setengahnya Setelah itu kita hilangkan untuk outline-nya Dihilangkan saja Dan sekarang kita buat warna ungu Oke selanjutnya kita akan buat warna gradasi ya Untuk warna gradasi sendiri kita bisa di klik dulu Lalu masuk format Disini ada shape fill ya Setelah itu ada gradient ya Ada pilihan juga lalu ada more gradient Kita klik dulu Setelah itu teman-teman disini disebelah kanan ada property bar ya Kita bisa pilih no fill gradient fill disini saya sudah siapkan Untuk warna ungunya sendiri kalau teman-teman belum ada paletnya Teman-teman bisa mengklik saja di area sini ya Setelah itu kita pilih disini untuk warna ungunya kalau tidak ada Jadi bisa langsung ya disini ada custom juga ada standar Sesuai dengan warna ungu yang teman-teman inginkan ya disini sudah ada tangga warnanya Jadi tinggal dipilih saja Disini ada tiga tingkatannya dari ungu gelap Agak terang dan ungu terang ya Jadi hasilnya seperti ini Supaya tidak lama admin langsung disiapkan saja Oke Kalau sudah paham Sekarang kita lanjutkan Di dalam membuat warna emas ya Yang ini kita copy paste saja Ctrl C Ctrl V Jadi ada dua buah seperti ini Kita drag saja dulu Sampai Kira-kira membentuk Sebuah Persegi panjang lah Seperti itu Kalau sudah Kita beri lebar sedikit Lalu kita ganti untuk Gradasinya dengan warna emas ya Yang paling dekat disini warna emas ya Yang inilah kurang lebih lah Kita ganti warnanya disini Menjadi warna coklat ya Dan yang ini menjadi warna Putih ya Tapi agak krem-krem ya Kita ambil untuk warna emas Maksudnya Ya kira-kira seperti ini Kita bisa disesuaikan saja Kalau misalkan Ingin lebih Banyak lagi variannya Kita tinggal klik saja di area kosong ya Disini Otomatis ada Bentuk Atau Ada warna Yang lain ya Sesuai ya Kita klik saja Seperti itu Dan silahkan Teman-teman Dibuat silang ya Jadi Warna Putih Coklat Putih Coklat Seperti itu Jadi Seolah ini Gradasinya banyak ya Seperti itu Oke Kita rapihkan dulu Ya ini sepertinya tidak usah Oke Oh sorry Kita masukkan kembali ya Iya Oke Kalau dirasa sudah cukup Kita Langsung digesarkan dulu Ke atas Setelah itu Kita masukkan Prem ya Ya jadi Untuk Prem Kita masukkan dulu Sep ya Seperti ini Kita drag saja Setelah didrag Kita masuk Sepil Lalu Ada Picture ya Kita pilih Saya disini sudah menyiapkan Disini Premnya Ya inilah Prem dari Prepik ya Yang dimaksud Yang tadi Lisensinya Pre Yang harus dicantumkan Untuk Atributnya Silahkan Untuk Outline nya Hilangkan dulu Oke Kalau sudah Kita Pilih Format yang Kedua Lalu Pilih Crop Lalu Pilih Pit ya Supaya Maksud saya Gambarnya menjadi Presisi Kira-kira Seperti itu Kita tarik dulu Jangan Sampai Keluar Prem Kalau sudah Ya Seperti ini Sekarang Kita Buat Sebuah Prem Kembali Kita klik dulu Supaya lebih cepat Yang ini Yang Mas tadi Kita copy Lalu kita Pastikan saja Oke Lalu pilih Format Lalu ada Edit Shape Change Shape Untuk Change Shape ini sendiri Kita pilih Yang Segi 8 Segi 6 Teman-teman Bisa ditarik Seperti ini Inilah Dari Bentuk Emas Sebenarnya Dalam Bentuk Segi 6 Lalu Filnya Kita hilangkan Setelah itu Untuk Line Kita pilih Gradien Dan Untuk Gradasinya Kita Pilih Dari Preset Yang tadi Pilih Dulu Oke Sudah Kita Paskan Dulu Untuk Frame Ya Kira-kira Seperti ini Kalau Sudah Pas Kita Tambahkan Dulu Untuk Ketebalannya Oke Kalau Sudah Untuk Ketebalan Sekarang Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Yang Tadi Yaitu Warna Emas Kita Pilih Lagi Karena Disini Memang Sudah Ada History Tadi Yang Kita Buat Di Dalam Sebuah Fill Yang Berbentuk Emas Oh Maksud saya Yang berwarna Emas Ini Kita Sudah Punya Satu Dan Selanjutnya Kalau Warna Emas Kurang Pas Teman Teman Bisa Dit Tambahkan Lagi Di More Color Disini Bisa Tambahkan Lagi Yang Lebih Gelap Oke Seperti Ini Yang Ini Juga Sama Kita Tambahkan Lagi Yang Lebih Gelap Yang Ini Juga Sama Kita Tambahkan Yang Lebih Gelap Oke Mohon maaf Kalau memang Tutorialnya Sedikit Lama Supaya Lebih Jelas Oke Kalau Sudah Teman Teman Kita Akan Masukkan Foto Calon Mempelah Caranya Yang Ini Kita Drag Dulu Sambil Menekan Control Jadi Di Area Bawah Seperti Ini Lalu Kita Ganti Dulu Untuk Format Sepenya Disini Menjadi Segi Lima Seperti Ini Kira Kira Kalau Sudah Menjadi Segi Lima Kita Isi Untuk Fill Menjadi Calon Mempelah Tadi Ini Gambarnya Dari Pexel Yang Gratis Maksud saya Dari Pexel Tadi Bukan Dari Pixabay Dari Pexel Kita Insert Saja Oke Lalu Kita Format Kita Crop Lalu Depeat Sudah Depeat Oh Sorry Kita Cek Dulu Kita Pit Kita Isi Dulu Sampai Premnya Itu Penuh Oleh Calon Mempelai Calon Mempelai Seperti Ini Oke Kalau Sudah Kita Tarik Disini Kelihatan Teman Teman Memang Berbeda Untuk Prem Maka Kita Bisa Mengedit Dengan Cara Klik Format Lalu Ada Edit 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 Point Nah Disini Ada Titik Titiknya Tinggal Di drag Saja Ditarik Seperti Ini Oke Disini Satu Disini Juga Sama Ya Disini Satu Dan Disini Satu Untuk Area Bawah Teman Sambil Menekan Control Seperti Ini Diklik Ada Di Bawah Lalu Kita Dragan Saja Ke Bawah Seperti Itu Oke Kita Format Kembali Kita Pilih Crop Kita Pilih Pit Oke Kita Rapihkan Dulu Untuk Calon Memplay Ya Separa Dasarnya Disini Fotonya Di Pixabay Juga Kalau Tidak Salah Ini Ada Foto Seperti Ini Kita Turunkan Lalu Send To Back Oke Ya Seperti Ini Kurang Lebih Sekarang Tinggal Kita Masukkan Untuk Tulisannya Kita Bisa Menggunakan Textbox Saja Kita Drag Lalu Fillnya Kita Pilih No Fill Dan Untuk Outland Kita Pilih Outland Tulis Saja Sep Ended Ya Ini Untuk Tanggal Sep Ended Kita Pilih Disini Untuk Pond Pond Saya Menggunakan Serabi Pond Dan Alhamdulillah Saya Sudah Membeli Lisensinya Untuk Hal Ini Tetapi Admin Tidak Akan Admin Tidak Mendistribusikannya Jadi Admin Hanya Membeli Untuk Admin Sendiri Tidak Tidak Mendapatkan Lisensi Untuk Memberikan Atau Dalam Bentuk Apapun Kita Pilih Warnanya Oke Kalau Sudah Yang Di Bawah Yang Di Sini Untuk Namanya Kita Drag Bawah Sambil Menekan Control Disini Saya Tuliskan Riana Dan Depi Oke Kalau Sudah Teman Teman Kita Drag Dulu Ke Atas Lalu Kita Pilih Dan Ganti Namanya Font Saya Menggunakan Briss Rift Ini Dari Google Font Untuk Briss Teman Teman Bisa Dicari Saja Sendiri Google Font Banyak Font Nya Kita Ganti Warnanya Oke Kita Perbesar Dulu Sebenarnya Untuk Font Itu Lebih Keinginan Pribadi Saja Ya Oke Kita Buat Sebuah Gambar Disini Kita Buat Dulingkaran Sambil Menekan Control Lalu Kita Pilih Untuk Isinya Untuk Warnanya Hilangkan Outline Nya Kita Pilih Maksudnya Kita Perkecil Dulu Silahkan Teman Teman Namanya Si Lingkarannya Bisa Bisa Disimpan Sepanjang Nama Caranya Sambil Di Drag Saja Seperti Ini Sambil Menekan Shift Dan Control Oke Bisa Anda Lakukan Mudah Sekali Tekan Control Lalu Tekan Shift Dan Di Drag Oke Akan Menduplikat Secara Banyak Seperti yang Anda Lihat Seperti Ini Kita Lakukan Kembali Oke Kalau Sudah Teman Teman Dilakukan Seperti Ini Sekarang Kita Pilih Ya Lingkarannya Satu Per Satu Kita Drag Dulu Ke Bawah Setelah Itu Kita Pilih Format Lalu Ada Align Lalu Ada Alleghen Kita Pilih Yang Distributive Horizontal Lalu Pilih Kembali Lalu Pilih Align Middle Nah Ini Jadi Sama Setelah Itu Silahkan Digroup Setelah Digroup Teman Teman Bisa Disimpan Di Bawah Di Bawah Nama Calon Mempelai Seperti Ini Tutorial Yang Mendasar Sekali Oke Selanjutnya Kita Buat Sebuah Garis Pemisah Ini Kita Copy Sambil Di Drag Ke Bawah Di Terbawah Yang Prem Kita Hapus Saja Oke Garis Mudah Mudah Radialnya Kita Ganti Menjadi Linier Oke Seperti Ini Kita Bentuk Bersempit Menjadi Vertikal Seperti Itu Oke Setelah Itu Kita Buat Dua Baris Seperti Ini Dan Yang Ini Yang Calon Pelai Kita Turunkan Ke Bawah Silahkan Diberi Alamatnya Disini Saya Berikan Nama At Home Jadi Acaranya Di Rumah Oke Terlalu Besar Kita Rapihkan Dulu Ini Untuk Acaranya At Home Oke Kita Beli Untuk Center Setelah Itu Kita Drag Disini Jalannya Misalkan Jalan Bunga Jalan Bunga Oke Jalan Bunga Nomor 3 Misalkan Ini Hanya Fiktif Saja Oke Kita Rapihkan Dulu Yang Ini Juga Sama Kita Rapihkan Dulu Setelah Itu Kita Drag Kembali Kita Masukkan Tanggalnya 24 Oktober Misalkan Ya 2020 Pada Saat Kali Ini Saat Corona Tahun 2000 Pada Saat Kali Ini Oke Kita Rapihkan Dulu Untuk Linenya Align Kita Pilih Allegiant Middle Lalu Kita Pilih Kembali Ada Allegiant Distribute Horizontali Ya Seperti Itu Terakhir Kita Drag Yang Ini Saja Disini Diberikan Kata Kata Misalkan Alamat Lengkap Misalkan Ya Kita Dipastikan Saja Ya Seperti Itu Oke Tutorial Mendasar Ini Tentang Undangan Menggunakan Microsoft Word Dan Admin Tekankan Desain Ini Dari Prepik.com Pada saat Admin Download Dengan Lisensi Pre Silahkan Nanti Di Bawahnya Disini Teman Teman Tinggal Dimasukkan Saja Ya Untuk Kredit Atau Atribut Wajib Memasukkan Atribut Design Sorry Design By Prepik.com Atau Design By Prepik Seperti Itu Ini Lengkapnya Dan Nanti Admin Akan Sertakan Di Deskripsi Untuk Aturan Pemakaian Ya Oke Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Kepada Prepik Yang Sudah Memberikan Design Dengan Lisensi Pre Dan Gambar Dari Pexel Dan Pond Dari Serabi Dotcom Disini Saya Beli Untuk Lisensinya Oke Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Yang Mau Silahkan Bisa Absen Di Deskripsi Yang Mau Saya Di Komentar Bermanfaat 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 Terima kasih.